Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke cuy, pada kesempatan malam hari ini Gue direkomendasikan sebuah rumah Yaitu bekas rumah Farida artis kita cuy ya Artis sinetron yaitu Farida Pasha Jadi di depan gue adalah penampakan depannya Jadi kita akan langsung gaskan aja Jadi di dalamnya seperti apa Kita unboxing rumah ini Tapi sebelum mengunboxing Ada baiknya kita intro dulu geng ya Check this out Oke cuy, kita langsung aja Ini pintu depannya kita bakal ke depan dulu cuy Dan kita akan bercerita itu di dalam aja ya Biar lebih suasananya lebih dapet cuy Bismillahirrahmanirrahim Di depan sini cuy Udah ada kursi cuy Ada kursi dari kursi jati cuy ya Kalian bisa liatnya udah berdua Iya asli Dan cat pintunya juga udah luntur cuy Ini cat pintunya juga udah mulai agak luntur Dan beginilah tampak depannya Dan beginilah tampak depannya Antik cuy Karena ini ada dari bahan jati juga nih kursi Ada meja Dan bagian depannya juga Oke Kita langsung coba masuk ke dalamnya cuy ya Bismillahirrahmanirrahim Ini gua udah di belakang cuy ya Dan ini ada pintu masuk juga dari samping Tapi sebelum kesitu Gua mau garap luarnya dulu Kita cek dulu di bagian ini Sini juga ada pintu lagi Gua gak tau pintu apaan Tapi lihat jika kalian melihat dari luar sini Ini atapnya juga udah pada rusak Ini serius Asli Dan disini juga ada bekas kolom Kering cuy ya Tapi terlihat dari luar ini seperti ada yang merawat cuy Seperti ada yang ngurus cuy ya Oke deh Tanpa basa basi dan tanpa bertele-tele lagi Kita akan langsung masuk aja cuy Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kagetnya ntar cuy Astagfirullahaladzim Holy shit What the fuck mean? Allahu Akbar Allahu Akbar Oke naikin cahaya dulu cuy Naikin cahaya dulu Dan ini gua sumpah Ini barang-barang yang masih ada cuy Asli La ilah ilah muhammadirrahim Astagfirullahaladzim Oke kita langsung lanjut aja cuy ya Faridah Pasha adalah seorang artis berkebangsaan Indonesia Yang memiliki keturunan Pakistan Sunda cuy ya Dan beliau dikenal Karena perannya sebagai Mak Lampir Jika kalian pernah nonton juga Dan juga merupakan nenek dari penyanyi Ivy Alicia Astagfirullahaladzim Dan beliau lahir Dan Pada tanggal 21 Agustus 1952 Di Tasik Malaya Jawa Barat Oke cuy Di depan gua Ini layak Apa ya namanya Ruangan Keluarga ya Ruang keluarga Dan disini juga ada ruangan lagi cuy Ini seperti kamar Kita langsung masuk aja cuy ya Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam Gua mau ngeliat disini dulu cuy Gila sih Ini masih lengkap banget cuy Oh Allah Gua 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 sumpah speechless banget Ini Barang-barang masih ada cuy Ini juga apa ini Ini apa ini Ini kalimba cuy Oke Oke kita masuk ke ruangan sini Astagfirullahaladzim Masih ada kasur Springbed masih lengkap Kasur yang lagi berdiri Hording juga Dan situ ada Masih ada AC cuy Oh Allah Masih komplit banget Astagfirullahaladzim Dan masih ada TV juga Wah gila ini sih Ini sih ada yang Ini masih dirawat cuy ya Eee For primer aja cuy Ini Rumah ini masih dirawat cuy Dan masih ada yang menjaganya juga cuy ya Oh Allah Sumpah Gua speechless banget cuy Dan sebelah kiri gua Itu ada kamar mandi cuy Dan ini kamar mandinya Itu udah ngebalik ya Dan ada cermin juga Dan ini mungkin ruangan ini ya Ruangan tengah ya Permisi Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Oh Dan ini pintu depan cuy Pintu depan Dari pintu depan yang tadi kita Masukin Gak bisa cuy Dikunci cuy ya Ordennya juga ini udah Debu cuy Dan ada lukisan juga Kita lanjut aja ya Faridah pasti meninggal dunia Pada hari Sabtu 16 Januari 2021 Pada pukul 19.35 Waktu Indonesia Barat Dalam usia Jadi beliau menutup usia itu Di umur 69 tahun cuy Kabar meninggalnya Beliau itu mengalami Sakit vertigo Dan lambung Jadi kondisi beliau itu Selama sakit itu Terus menerus Lemes gitu kan Lemes Hingga apa ya Hingga dia pernah dinyatakan Kena Corona cuy Positif Corona Atau posisi apa ya Covid-19 Lebih tepatnya Dan setelah dilakukan berbagai tes Beliau sempat mendapatkan perawatan intensif Di rumah sakit Tarakan Jakarta Pusat cuy Sejak tanggal 13 Januari 2021 Dan beliau menutup usia pada tanggal 16 Januari 2021 Pada usia 69 tahun cuy What the fuck man Allah Dan disini juga Gila Kalian bisa lihat Disini aja masih Tersimpan dengan rapih Kendi-kendi Yaitu Barang-barang antik dari Kesukaan beliau cuy Itu paling atas juga itu ada kayak piring tuh Ini sumpah antik banget Dan ini Tebu juga cuy Debu juga cuy Debuan cuy Tuh Dan ini juga Debu tuh Dan Mungkin disini ada barang-barang yang baru ya Belum dibuka lebih tepatnya Gue gak tau ini dibukanya Apa ya Sewaktu beliau beli tuh Gak dibuka-buka kenapa gitu loh Gue belum tau pasti Gue belum tau pasti Cuy Dan disini ternyata ada kamar mandi lagi Gila What the fuck man Permisi Permisi Ijin silaturahmi Wow Cuy Ada lemarin juga cuy Ha 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 Masih ada barang-barang aja cuy Oke kita Kita tidak akan menyentuh barang-barang beliau ya cuy Kita tidak akan menyentuh barang-barang beliau sedikitpun karena kita disini hanya izin apa ya silaturahmi atau eksplorasi aja cuy gitu dan beliau juga pernah mendapatkan suatu penghargaan yaitu penghargaan lifetime Time Achievement Award di tahun 2020 cuy sebagai pemain sinetron sumpah cuy di area Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah halo halo mungkin disini area ruang makan cuy ruang makannya kayak gini cuy sumpah disini gua ga enak banget asuh ini kayaknya juga udah terdebu semua cuy beginilah dan disini juga masih ada apa ini ya namanya rak piring ya ini juga ada kayak lemari kain cuy tempat baju dan disini ada lemari plastik juga gua juga tidak akan menyentuh apapun barang-barang yang ada disini karena mungkin ini bersifat pribadi jadi gua tidak akan sembarangan cuy ya dan ini tempat masaknya itu dapur Allah Akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah oke cuy ini masih ada rak-rak piring cuy kalian bisa lihat udah berdebu tuh udah sawangan ini beneran sih ini malah yang ngurus cuy dan ini ruangan belakang cuy ada tangga lipat juga disini dan ada kursi serta ada tempat sepatu tempat jemur baju ini pintu Allah Akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullah gua barusan seperti ada yang ngejekrek cuy disini cuy sumpah kayak ada bayangan hitam asli oke kita hiraukan dulu kita hiraukan dulu disini kayak ada seperti gudang ada sepeda gudang ini dan ternyata ini oh wow wow ada mesin cucinya cuy astagfirullah mungkin disini ada mesin cuci juga cuy what the fuck man ini mah lengkap cuy gila sih gua excited banget sih disini cuy gila eh beginilah kondisi rumah dari Faridah Pasha yang pernah memerankan satu film jika kalian tahu itu film hampir aja beliau terkenal banget dengan memerankan film itu dan beliau sangat menjiwai banget dalam peran tersebut gitu kan oke kayaknya eksplorasi pada malam hari ini gua akhiri sampai sini aja terimakasih untuk kalian yang sudah menonton video gua jangan lupa subscribe like share dan komen juga dan berikan saran kritik untuk gua di kolom komentar di bawah agar gua bisa lebih semangat dalam membuat video-video seperti ini dan gua bisa lebih berkembang lagi dalam menghibur kalian cuy gua pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh jumpa lagi di next episode selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax